Inilah Samuel, melayan yang setiap hari selalu mendapat tangkapan ikan di perairan Merauke yang kaya akan sumber daya ikan. Banyaknya hasil tangkapan lantas tak membuat Samuel sejahtera. Pasalnya, mereka hanya dapat menjual gelembung renangnya saja, namun kesulitan dalam memanfaatkan daging ikannya. Hasilnya setelah kita jual tidak laku, kemudian yang kita tidak bisa menyimpan kita harus buang. Buang, kalau yang tidak bagus kita tetap buang, yang bagus kita masih bisa simpan lalu kita buat ikan asin. Yang penyebab terbatasnya kapasitas pengusaha dalam menampung ikan dan keterbatasan logistik menjadi kendala serius bagi keberlangsungan hidup para nelayan. Sektor perikanan adalah salah satu sektor yang menjadi mata pencarian utama di Kabupaten Merauke, Papua. Kelimpahan agang sumber daya ikan ini sangat-sangat menyimpan, sehingga produksi daripada perikanan tangkap ini terlalu menitah di pesisir pantai, sehingga pasar ini tidak bisa menjawab. Hasil tangkapan utama nelayan Merauke di antaranya ikan kakak putih, gulama, dan angkui adalah target penangkapan yang dilakukan di perairan umum dan perairan laut. Ikan-ikan tersebut biasa ditangkap dengan menggunakan alat tangkap gulnet atau jaring inca. Kalau untuk target yang kita cari kakak cina atau angkui sama gulama, cuma sekarang ini airnya agak jernih jadi keadaan dapatnya kakak putih, itu pun tidak seberapa. Tadi dapat juga cuma satu ekor. Kalau dibanding dengan ikan lain, nilai jualnya yang lumayan bagus lah. Namun penangkapan hanya berfokus pada pemanfaatan gelembung renang, sementara bagian ikan lainnya belum dimanfaatkan secara optimal. Di sana hasil yang cukup melimpah, kemudian tidak didistribusikan dengan baik, masyarakat bingung mengelola dan menjual kemana, sehingga dimakan dan sisanya mau dibikin apa seperti itu. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, hasil penangkapan ikan di Kabupaten Merauke mencapai 375 ribu ton atau senilai dengan 15 persen dari angka potensi produksi di perairan Arafura. Padahal, ikan kakap adalah komoditas perikanan tangkap yang cukup dimenati pasar dunia. Selama ini, pasar lokal kakap putih telah mendukung kebutuhan ketahanan pangan di Merauke dengan tingkat konsumsi berkisar 3-4 ton per hari. Secara umum produk ikan kakap putih, hasil tangkapan lain di Merauke dapat dikelompokkan menjadi 3 produk utama, yaitu gelembung renang, ikan segar atau beku, dan ikan asin. Pendistribusian produk lembung renang tidak diekspor langsung dari Merauke, tetapi dikirim ke berbagai daerah yang menjadi pintu ekspor di antaranya Jawa Timur dan Jakarta. Sementara produk ikan segar atau beku dan ikan asin dijual di pasar lokal dan sebagian didistribusikan ke luar daerah terutama Jawa Timur. Selain pasar dan pengepul, perusahaan ikan pun berperan penting dalam mata rantai pemasaran hasil perikanan di Merauke. Perusahaan harus mempunyai pengawasan ketat terhadap kualitas produk perikanan guna memenuhi standar kelayakan ekspor. Keberadaan perusahaan yang memiliki kapal-kapal besar penangkap ikan diharapkan memberikan nilai lebih bagi pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Namun kurangnya pengawasan terhadap kapal-kapal penangkap ikan yang tidak terdaftar, baik yang digunakan nelayan lokal maupun dari luar Papua, menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan dalam mendukung perikanan yang berkelanjutan di Merauke. Kalau disini kan diatur dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, itu wajib, semua kapal wajib meregister kapalnya. Sehingga dia berhak menggunakan bendera Indonesia. Kalau dia tidak meregister kapalnya, kita tidak tahu aturan mana yang mau diberlakukan untuk dia. Aktivitas penangkapan ikan kakap putih tersebar di seluruh wilayah perairan di Kabupaten Merauke yang memiliki aliran sungai pesisir dan laut. Kalau memang ternyata dari hasil stok asesmennya ini sudah terancam keberadaannya di alam, kita mungkin sudah mulai harus upayakan bagaimana teknologi domestikasinya. Sehingga di masa depan, baramundi juga bisa kita budidayakan seperti ikan kakap dan kerapu atau ikan laut lainnya. Produktivitas perikanan laut di Arabura dan Timor sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan bagi penduduk wilayah pesisir, khususnya di Merauke dan sekitarnya. In addition, it aims to sustain the well-being of local population, their food security and environmental quality. A key component of this initiative is community empowerment by local experts as well as strengthening of women's involvement in fisheries. Pentingnya memanfaatkan potensi perikanan secara optimal, menjadikan perikanan tangkap sebagai prioritas yang dikelola secara berkelajutan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama yang berada di Kabupaten Merauke. Terima kasih telah menonton!